Yang di dalam Islam sendiri juga ada konflik Itu cuma gara-gara kelompok-kelompok tertentu Saya secara pribadi Bukan maido orang yang ahlul hadis, ahlul quran, tidak Oke Ya, mungkin beliau belum paham hakikatnya Belum ngelakoni torekotnya, belum ngelakoni sara Oh, jadi teman-teman Gus ini teman-teman Sudah sampai hakikat torekot Makrifat teman-teman Apa ini? Gemulut nontonnya banyak teman-teman Bukan kasi asmara Bukan kasi asmara Hidup bagaimana nih? Insya Allah Habis ceramah tentang syariat, ma'rifat, torekot, hakikat Joget dia, joget ngebor Jangan salah Ini hanya terjadi di agama NU Sekali lagi, yang bilang agama NU bukan Heri Pras Tapi salah satu Kiai Dan juga beberapa Kiai yang menyatakan Kaua-kaua, majelis-majelis Khotip-khotip Jumat Harus dari NU Kalau bukan NU, salah semua Apa ini? Hidup bagaimana nih? Setelah viralnya Mama Gufron Saya jadi teringat kepada salah seorang Apa ini? Dia seorang Gus katanya Kalau seorang Gus artinya dia anak Kiai Karena dijuluki Agus Kalau anak Kiai dijuluki Gus Agus lah atau apalah itu ya Mereka seolah-olah memiliki kedudukan yang istimewa Mungkin begitu Dan di sini Gus ini teman-teman Bukan Gus sembarang Gus Bukan hanya sembarang Gus Tapi Gus yang sangat spesial Sampai-sampai dia memiliki kemampuan ganda Bisa berceramah Juga bisa berdongeng Sekaligus juga bisa dia joget Joget nari eksotis Gus ini Laki-laki tentunya Tapi bukan laki-laki Sembarang laki-laki Dan dia pernah berbicara Indonesia itu Di tengah krisis teman-teman Di Indonesia itu tengah krisis agama Sesama muslim begini-begitu katanya Intinya dia ini memberikan Wejangan teman-teman Kepada penonton yang sebegitu banyaknya Di atas panggung Menggunakan mic yang menggelegar Sangat-sangat menggelegar lah pokoknya Coba kita simak seperti apa Dagelan yang selama ini ada di negeri kita tercinta ini Langsung ke video Tanyakan orang Islam Itu dan mohon maaf Indonesia ini juga sedang krisis Untuk konflik agama Indonesia itu Krisis konflik agama teman-teman Ya Kata Gus Yang Gus penampilannya ini Ini penampilannya itu ya Gak beres Lanjut-lanjut Terutama Yang di dalam Islam sendiri juga ada konflik Itu cuma gara-gara kelompok-kelompok tertentu Ya aku enggak Saya secara beribadi Bukan maido orang yang ahlul hadis Ahlul Quran tidak Oke Ya mungkin beliau belum paham HKKT Belum ngelakoni Torekote Belum ngelakoni Oh Jadi teman-teman Gus ini teman-teman Sudah sampai hakikat Torekot Ma'rifat teman-teman Syariat Syariat Torekot Hakikat Ma'rifat Sudah menjalani keempat-empatnya dia Jadi apa Sampai di titik ini sekarang Intinya di Indonesia itu Kembali kepada rumus awal Kalau kalian ingin dijuluki wali Ingin berkeramat Harus nyetrik Harus aneh Harus nyeleneh Kalau perlu Jadi orang gila Jadi orang gila di Indonesia itu akan banyak orang yang memuja-muji kalian Karena apa? Sudah terdoktrin Sudah terdoktrin di kepala umat Islam di Indonesia Kalau ada orang aneh nyeleneh Kita jangan berburuk sangka Kita harus berbaik sangka Mungkin dia adalah wali Allah Yang akarnya sengaja diangkat Ada wali siapa namanya kemarin? Joko Kendil Ada Joko Kendil Muncul memagupron Dulu muncul Weldo Allah Indonesia sangat komplit Dan ini juga muncul ini Gus Yang penampilannya Itu Ya Penampilannya begitu Coba kita simak lagi Syariat Gimana? Nontonnya banyak Tentu Bebangkasi asmara Bo gitu Habis joget Ya Allah Ya Allah Habis ceramah tentang syariat Ma'rifat Torikot Hakikat Joget dia Joget ngebor Jangan salah Ini hanya terjadi di agama NU Sekali lagi Yang bilang agama NU Bukan Heri Pras Tapi salah satu Qiai Dan juga beberapa Qiai Yang menyatakan Kaua-kaua Majelis-majelis Khotib-khotib Jum'at Harus dari NU Kalau bukan NU Salah semua Artinya apa? NU sudah jadi agama Gitu teman-teman Artinya Kalau kita sebagai orang Islam Gak ikut NU misalkan ya Salah kita Salah Kan mereka sudah jadi agama Ya agama mereka Terlepas mereka mau mengaku Islam Ya terserah Intinya mereka sudah agama Jadi nambah agama di Indonesia Agama NU nanti Ini Ini salah satu Gus Ini dari NU juga ini Gak mungkin dari Salafi Orang seperti ini Coba kita simak Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Balik Oh Allah Kenapa gak pakai baju? Oh my God Oh my God Kenapa gak pakai baju? Ini mana besar ya? Allah Ya Allah Kebanyakan orang Islam Itu dan mohon maaf Indonesia ini juga sedang krisis Untuk Ini di pengajiannya Cak Nun Ya Jangan salah Ini di pengajiannya Cak Nun Di pengajian Cak Nun itu kan sering Mengadakan seperti ini Weldo Weldo juga hadir di pengajian Cak Nun Sampai protes saya dulu itu teman-teman Sampai saya hubungi tim Cak Nun Bisa gak kita berdialog? Hadirkan Weldo Hadirkan Cak Nun Saya ada di situ Gak bisa teman-teman Kata mereka itu Komentarnya Kami juga tidak tahu Kalau Weldo Semakin kesini Katanya semakin Ngaku-ngaku jadi agen Tuhan Katanya Bilang begitu dia Padahal Weldo itu Aneh nyeleneh Sudah dari dulu Sebelum berada di panggungnya Cak Nun Beberapa tahun sebelum itu Dia sudah ngaku sebagai Nabi Kok ada jemaahnya yang ngomong Wajahnya Siapa anak wajahnya Weldo Sama seperti Nabi Muhammad Bidadara Bidadara Nabi Muhammad Itu aja sudah bergetar dan menangis Oke Oke Ketemu orangnya Nabi Muhammad disana Melihat makamnya Sudah bergetar hatinya menangis Dan ini bertemu orangnya Katanya Bertemu orangnya Bertemu Nabi Muhammad maksudnya Ternyata ini kata Muhammad Wajahnya Yang Weldo ini Yang menyerupai Oh Wajahnya yang Weldo menyerupai Nabi ya Menyerupai Nabi Muhammad Jadi yang Weldo ini ya Itu adalah gambaran para Nabi Menyerupai Bagaimana mungkin Yang si Weldo ini Wajahnya si Weldo ini Menyerupai para Nabi Mulai kapan Nabi ini Rupanya seperti Weldo ini Wajahnya para Nabi disamakan Dengan Weldo Menyerupai Weldo katanya Dan Nabi Muhammad itu Sudah wafat Nabi Muhammad itu Ibarat gelas Gelasnya sudah wafat Artinya kita butuh Gelas baru Siapakah gelas baru itu Yaitu Weldo Dia ngaku-ngaku Sebagai gelas Yang sudah saya bahas itu Beberapa tahun lalu MUI kemana MUI ngapain Terjadi Weldo Viral Weldonya Kita heboh itu dulu Gak ada tindakan dari MUI Oh diundang Sama orang-orang aswajah Solawatan Jungkir balik Weldonya Ya hanya terjadi di NU Teman-teman Kita yang protes Wahabi pasti Dijuluki Wahabi pasti Terus yang berikutnya Muncul Gufron Gak ada apa-apa Standarisasi Oh ketika viral kemarin Ustadz Syafiq Rizabasalama Yang dibubarkan Sama Banser Oh tidak memenuhi Standarisasi Tidak memenuhi Sertifikasi Apakah seperti Weldo Seperti Gus ini Seperti Mbak Gufron Sudah terpenuhi Standarisasi MUI nya Atau bagaimana Mau dibawa kemana Kemudian hal-hal yang krisis Seperti ini Malah didiamkan Ada apa Indonesia gak ada Kelar-kelarnya Masalah seperti ini Hilang satu Tumbuh yang lain Syafiq Karim Muncul teman-teman Oh dengan segala Bidang kesesatannya Sebelum Syafiq Karim Ada Panji Gumilang Terus yang berikutnya Muncul Mama Gufron Oh gak ada Oh Panji Gumilang Kemarin sampai di demo-demo Teman-teman Heboh Sampai di demo Padahal lebih parah Mama Gufron Panji Gumilang Apa yang terjadi Panji Gumilang Masuk penjara Oh Gufron Aku bisa berbicara Dengan Malaikat Jibril Musir mungkar nakir Berbicara dengan Para Nabi Berbicara dengan Nabi Adam Menista agama Islam Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Teman-teman Kemana Ya MUI kemana Sampai ngutus kemarin MUI itu Ngutus Apa namanya Orang Kal Zaitun Tapi kepada Mama Gufron Gak ada apa-apa Mau kemana Jadi inilah kita hidup di Indonesia Dengan beragam Aneka ragamnya Beserta keanehan dari Oknum-oknum umat Islamnya Yang kebanyakan mereka Mengajarkan yang aneh Jeleneh Begini begitu Mau dikemanakan Ketika kita berbicara seperti ini Wah Herifras wahabi Jangan didengarkan Wahabi itu Wah Allah Ada apa dengan wahabi Ada apa dengan penduduk Mekah dan Madinah Ada apa Dua kota suci ini Dijaga oleh Allah Dua kota suci ini Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari akidahnya Dari pemahamannya Kalau yang ada di luar Mekah Madinah Saya tidak memikirkan Karena apa Banyak orang awam Yang juga bermaksiat Di Indonesia Oh banyak Di Palestina Ada juga Di mana-mana ada Tapi yang terjaga adalah Mekah Madinah Semoga kita disini Menjadi orang yang Lebih baik teman-teman Melihat fenomena yang ada di Indonesia Orang-orang yang nyeleneh Orang gila Orang sinting Orang suntoloyo Jadi wali di Indonesia Dihului banyak orang Diikuti banyak orang Ketika ada orang yang mengajak Beragama dengan yang simple Seperti Ustaz Firanda Misalkan Seperti Ustaz Khalid Oh dihujat mereka Dibubarkan Karena apa Hanya mengatakan bid'ah Memang bid'ah Entah kalian nyebutnya bid'ah hasanah Atau apalah Memang bid'ah Kulu bid'ah tun dolalah Itu hadisnya Entah kalian nyebutnya bid'ah apapun Terserah Oke teman-teman Semoga video ini menjadi pembelajaran Bahwa fenomena yang di Indonesia itu Sangat beragam Dan kita harus cerdas Di dalam menentukan pilihan Di dalam spiritual kita Agama kita Dan menentukan jalan hidup kita Begitu dari saya